Percaya nggak percaya, di Indonesia salah satunya di Pulau Jawa, banyak sekali pedagang yang menggunakan teknik klanik atau ilmu hitam. Rumah makan yang sangat ramai pengunjung seringkali diakini memiliki jimat atau penglaris karena dianggap tidak lazim. Persaingan usaha kuliner yang semakin kompetitif dapat menjadi salah satu penyebab maraknya isu penglaris demi merahup keuntungan lebih. Ada banyak sekali kuliner di seluruh Indonesia ini, salah satunya di Kota Solo, Syawetengah. Banyak kuliner yang enak, murah, dan menarik. Salah satu di antaranya adalah mie ayam pocong Tugulilin. Mie ayam pocong Tugulilin ini sempat sepi pengunjung karena diduga menggunakan pesugihan, namun sekarang sudah kembali normal. Apakah benar mie ayam pocong Tugulilin ini menggunakan pesugihan? Daripada penasaran, mari kita cari tahu. Oh, ya gitu, mie ayam itu, mie ayam pocong. Ya, sampai itu kan namanya jualan, kan ada yang sebelum, ada yang enggak sebelum. Jadi ya gitu lah. Iya. Terus, sudah lama-lama warung mie ayam pocong Tugulilin ini begini? 31 tahun. 31 tahun. Di tahun berapa? Dari tahun 90. Oh, iya. Ya. Tugulilin ini mengganti mie ayam ini? Ya, kalau dari segi rasa, dan apa namanya, toppingnya yang lebih besar itu mie ayam Tugulilin. Kalau dulu pertama kali kenal, namanya bukan Tugulilin, kalau dari teman-teman. Jadi orang-orang biasanya nyebutnya mie ayam pocong. Kalau saya milih, kenapa kok milih mie ayam pocong? Bisa dilihat aja dari topping dagingnya, lebih tebal. Terus mie-nya juga enggak terlalu matang, jadi pas-pasan, enggak terlalu over. Terus ya, toppingnya bisa milih sendiri, cekernya juga ukurannya besar-besar. Dan tentunya rasanya pas di lidah orang Solo lah, seperti itu. Beberapa orang yang bilang, mie ayam pocong Tugulilin ini bentuknya menyeramkan. Ternyata sama saja dengan mie ayam pada umumnya. Hanya saja memang banyak orang yang menyebut mie ayam ini mie ayam pocong. Mie ayam pocong Tugulilin ini terletak di Jalan Joko Tinggir, nomor 1, Dusun 1, Pajang, Kecamatan Lawean, Kota Surakarta, Jawa Tengah. Jadi, kalian semua tertarik tidak untuk mencoba mie ayam pocong ini? Yuk, cobain!